Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta PPG khususnya untuk LPTK Uinsah. Kita lanjutkan terkait bedah kisih-kisih materi pedagogik khususnya untuk mata pelajaran PAI. Baik, untuk sesi kali ini atau di sesi yang kedua, sebelum lanjut harap tetap disiapkan. Yang pertama adalah template kisih-kisihnya yang kemarin sudah dibagikan dan yang kedua adalah harap juga disiapkan modul khususnya untuk modul pedagogik. Nah, kali ini untuk capaian pembelajaran di sesi dua yang akan kita bahas adalah capaian pembelajaran yang keempat, yakni di kisih-kisih Bapak Ibu bisa melihat di nomor 81 sampai dengan 90. Jadi sesi dua juga akan dibahas sejumlah atau kita bedah secara bersama sejumlah 10 isi-kisi. Di capaian pembelajaran keempat, yakni mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, dan tipek, dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sama seperti sebelumnya, kali ini kita tampilkan kisih-kisihnya terlebih dahulu, kemudian materinya kira-kira di kisih-kisih misalnya nomor 81 ada di modul berapa, karena tidak berurutan ya. Kemudian untuk contoh soalnya nantinya atau untuk berlatih nanti bisa mengklik link video yang ada, eh, maaf, link link soal yang ada pada deskripsi di video ini. Nah, kita langsung ke kisih-kisih. Tadi saya sudah katakan untuk tetap stay dengan kisih-kisih dan juga modulnya agar kita bisa saling sharing jika nantinya apa yang saya tampilkan itu misalnya kisih-kisih dengan modulnya kurang pas supaya memudahkan kita untuk mencari di mana sih kisih-kisih tersebut bisa kita akses materinya di modul apa saja. Yang pertama atau nomor 81, yang ini diberikan kasus tentang pembelajaran mahasiswa dapat menilai penyusunan IPK yang berorientasi abad 21 atau indikator pencapaian kompetensi. Bapak dan Ibu boleh mengecek materinya di modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 4 di mana di kegiatan belajar 4 atau modul teori belajar itu judulnya adalah konsep pembelajaran dalam kurtilas 2013. Ini juga di sesi sebelumnya sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran abad 21 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 dengan berfokus pada 4C berupa kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kemudian bagaimana kreatif dan inovatif. Sehingga bagaimana indikator pencapaian kompetensi tersebut didesain untuk mencapai 4C ini. Indikator pencapaian kompetensi merupakan sebuah atau bisa jadi itu adalah dijadikan ukuran atau menjadi karakteristik atau ciri-ciri dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik itu di ranah sikap, pengetahuan, maupun pada ranah keterampilan. Kedua, indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan kata kerja operasional yakni atau yang berimplikasi pada terjadinya atau beroperasinya suatu perilaku pada peserta didik sehingga perilaku tersebut dapat dengan mudah diamati oleh guru. IPK berfungsi karena adanya penyusunan indikator pencapaian kompetensi tadi, maka hal tersebut dilakukan dengan diindikasi bahwa bisa berfungsi sebagai mengembangkan materi pembelajaran kemudian yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran kemudian mengembangkan bahan ajar merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar serta merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar jadi IPK bukan hanya sekedar disusun tetapi bagaimana IPK tersebut bisa jadi pedoman dalam mengembangkan, mendesain baik itu materinya, kegiatannya, bahan ajarnya, assessmentnya, dan seterusnya jadi IPK adalah pedoman dan ada tadi salah satu kuncinya bahwa IPK itu bisa dengan mudah diamati oleh guru kita pindah ke kisi-kisi 82 ya, menjadi perhatian atau yang menjadi key-nya disini adalah ini yang saya berikan atau yang saya tebali ya berarti 82 adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang mencapai profil pelajar Pancasila nah, untuk yang 82 ini bisa dilihat atau bisa diakses materinya pada teori belajar dan pembelajaran masih sama dengan tadi tapi sudah kegiatan yang belajar yang berbeda kegiatan belajar 3 oke, sementara ya oke baik, kita lanjutkan nah, modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 3 yakni konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka jadi kisi-kisi nomor 82 nanti bisa dilihat materinya pada modul atau kegiatan tersebut dan kegiatan belajarnya adalah kegiatan belajar 3 nah, prinsip pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila prinsip yang pertama yakni berbasis tingkat pencapaian peserta didik kebutuhan belajar karakter dan perkembangannya yang kedua berorientasi kepada pembangunan kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat kemudian yang ketiga menanamkan rasa ownership atau kepemilikan terhadap proses belajar bagi peserta didik sementara guru berperan sebagai fasilitator yang keempat relevan yakni pembelajaran yang dirancang secara konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra kemudian yang kelima pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan nanti untuk selengkapnya nanti materi terkait prinsip pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila kita boleh langsung dilihat pada kegiatan belajar tiga tentang konsep pembelajaran dalam guru-guru merdeka nomor 83 di kisi-kisi tersebut yang menjadi kata kuncinya adalah apa sih definisi dari generasi Z dan generasi Alpha jadi di kisi-kisi berbunyi diberikan contoh perilaku peserta didik dalam pembelajaran PAI di kelas mahasiswa mampu menelaah definisi generasi Z dan generasi Alpha maka yang menjadi fokus kita di sini adalah apa sih generasi Z dan generasi Alpha itu nah kita lihat kalau berdasarkan beberapa teori atau ini juga bisa dilihat di materi modul perkembangan peserta didik nah ini dipindah modul ya jadi modul perkembangan peserta didik kegiatan belajar empat judul kegiatan belajarnya adalah karakteristik generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran nah materi ini bisa Bapak Ibu akses di modul tersebut generasi Z dan generasi Alpha kalau kita lihat biasanya dari tahun lahirnya ya ada yang mengkategorisasi bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir kisaran tahun 1995 hingga 2010 nah kalau yang generasi Alpha berarti 2010 atau setelah 2010 ya nah salah satunya adalah kenapa ini generasi Z maupun generasi Alpha yakni mobilitas digitalnya yang cukup tinggi saat ini mereka hampir seluruhnya tergantung pada perangkat seluler bahkan untuk pengerjaan tugas kemudian kesehariannya selalu ditemani dengan digital mereka cenderung memilih perangkat mobile karena-kenapa mobile bisa dibawa kemana-mana untuk 84 nah diberikan contoh aktivitas pembelajaran PAI mahasiswa mampu menguraikan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha maka untuk item 8 atau nomor 84 yang menjadi kuncinya adalah karakteristik generasi Z dan generasi Alpha untuk modulnya masih sama dengan modul 83 yakni modul perkembangan peserta didik kegiatan belajar 4 kita lihat beberapa atau karakteristik dari generasi Z dan Alpha yang pertama adalah mereka lebih berani mengambil risiko dan mampu beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah jadi tanpa kita ajari peserta didik kita untuk misalnya mengkoperasikan gadget anak usia 2 tahun dan seterusnya mereka digital native jadi memang karena zamannya ya seperti itu selanjutnya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menggunakan teknologi dan media sosial yang ketiga mereka juga terbiasa dengan informasi yang cepat dan banyak sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk memilih informasi yang relevan dan efektif yang keempat cenderung menghargai kebebasan dan mereka memiliki hak untuk memberi ruang gerak dalam mengekspresikan diri nah itu untuk yang 84 berarti karakteristik generasi Z kita berpindah ke nomor selanjutnya yakni nomor 85 nah diberikan studi kasus permasalahan pembelajaran BI terkait karakteristik generasi Z dan generasi Alpha mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran kalau tadi karakteristiknya sekarang yang menjadi keynya adalah bagaimana merancang strategi pembelajaran khususnya untuk generasi Z dan generasi Alpha nah bagaimana merancang pembelajaran dengan mengembangkan atau pembelajarannya HOTS kemudian memberikan kebebasan berekspresi kepada peserta tadi jadi pembelajaran kita dirancang bukan kita yang memberikan bukan gurunya yang memberikan syaramah 24 jam di kelas tapi bagaimana guru memberikan kebebasan berekspresi ke peserta didik sesuai dengan apa yang kemampuan mereka ya kemudian selanjutnya adalah mengembangkan karakter kemudian mengembangkan aneka minat dan bakat serta menggunakan media digital untuk point terakhir ini memang sebuah apa namanya guru harus beradaptasi dengan cepat bagaimana kemudian bisa menggunakan media digital ini setidaknya bisa mengimbangi atau bagaimana memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam hal misalnya bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan media digital itu 86 disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21 nah kalau ini sudah berpindah modul ini karakteristik guru abad 21 bisa dicek pada modul pengembangan profesi guru kegiatan belajar 3 dimana karakteristik guru abad 21 diantaranya menguasai teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran yang kedua mampu mengkombinasikan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik next membangkan keterampilan kritis kreatif dan kolaboratif pada peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan selanjutnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik termasuk dalam hal memberikan umpam balik yang efektif next memiliki sikap inklusif dan memahami keberagaman budaya serta kebutuhan khusus peserta didik selanjutnya berpikir reflektif dan terus-menerus mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kemudian untuk kisi-kisi nomor 87 ini bisa dilihat pada modul perkembangan peserta didik kegiatan belajar 1 nah kita balik lagi ke modul perkembangan peserta didik KB 1 dimana untuk kisi-kisi nomor 87 ini disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait kehidupan peserta didik di lingkungan di sekolah maupun di masyarakat kemudian yang akan dicari di 87 adalah terkait teori perkembangan fisik peserta didik nah karakteristik bagaimana sih karakteristik perkembangan fisik peserta didik pada setiap tahapan perkembangan sesuai dengan usianya ada yang mengkategorikan 0-5 tahun ada yang mengkategorikan 5-11 kemudian 8-9 10-11 serta ada yang mengkategorikan selanjutnya adalah ketika usia remaja dan dewasa untuk selengkapnya terkait karakteristik perkembangan fisik peserta didik Bapak Ibu boleh mengakses di modul perkembangan peserta didik KB1 halaman 3 sampai dengan 6 jadi ini cukup apa namanya ya luas cakupannya boleh dilihat di halaman 3 sampai dengan halaman 6 oke kita pindah ke nomor 88 yakni disajikan deskripsi tentang langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik kurikulum 2013 untuk 88 kisi-kisi 88 ini bisa diakses pada atau bisa dicari materinya pada modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 4 dimana pada modul tersebut yakni modul konsep kegiatan belajar 4 terkait konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka dimana karakteristik dalam kurmer eh maaf dalam kurikulum 2013 ya dimana karakteristik kurtilas diantaranya mengembangkan kompetensi yang berimbang kemudian konteks dualisasi di sekolah fleksibilitas waktu kompetensi yang rinci kompetensi inti sebagai unsur pengikat serta akumulatif saling memperkuat dan memperkaya selanjutnya kita ke kisi-kisi 89 oke nah di kisi-kisi nomor 89 ini masih tentang kurtilas dimana pada kisi-kisi tersebut yakni disajikan informasi contoh kegiatan pembelajaran PAI selama satu semester mahasiswa dapat menganalisis perubahan kurikulum 2013 bapak ibu boleh melihat atau searching materinya pada modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 4 kegiatan belajar 4 yang ini masih terkait konsep pembelajaran dalam kurtilas ada 9 perubahan kurikulum 2013 yang update-annya waktu itu adalah di bulan Juli 2019 2019 yang pertama nama kurikulum menjadi kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional penilaian sikap KI1 dan KI2 sudah ditiadakan di setiap mapel kecuali penilaian pada bidang studi PAI dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ketiga jika ada dua nilai praktik dalam satu kompetensi dasar maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi penghitungan nilai keterampilan dalam satu kompetensi dasar di total praktik produk portfolio dan diambil nilai rata-rata untuk pengetahuan bobot penilaian harian atau PH dan penilaian akhir semester atau PS itu sama kemudian yang keempat pendekatan saintifik atau 5M bukan satu-satunya metode saat mengajar dan apabila digunakan maka susunannya pun tidak harus berukutan yang kelima silabus kurtilas edisi revisi lebih ramping hanya tiga kolom yaitu KD materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang keenam perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian atau PH dan UAS menjadi PAS untuk semester 1 dan PAT untuk semester 2 kegiatan UTS sudah tidak ada lagi karena langsung ke penilaian akhir semester oke kemudian yang ketujuh dalam RPP yang dicantumkan adalah tujuan proses pembelajaran dan penilaian materi dan metode pembelajaran tidak perlu disebutkan tetapi cukup dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaiannya jika ada kemudian selanjutnya atau yang kedelapan adalah skala penilaian menjadi 1 sampai 100 penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah tes remedial diberikan untuk siswa yang nilainya kurang setelah diberikan pembelajaran ulang nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil belajar kemudian nomor kita beralih ke kisi-kisi nomor 90 yakni disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan guru mahasiswa dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013 masih tetap pada modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 4 tapi yang menjadi kunci atau kayaknya di nomor maaf ya 90 bukan 80 adalah langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013 nah langkah-langkahnya tadi salah satunya adalah 5M mengamati menanya mengumpulkan informasi dan melakukan atau melakukan eksperimen kemudian mengasosiasi atau mengolah informasi serta langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan tapi ada tadi salah satu pernyataan ya update julie bahwa kalaupun ini bukan satu-satunya tapi kalaupun dilaksanakan juga tidak harus berurutan mengamati dulu mananya dulu atau yang mana dulu kemudian selengkapnya materi terkait ini dapat diakses di halaman 107 sampai dengan 108 pada kegiatan belajar 4 modul konsep modul teori belajar dan pembelajaran dan mohon maaf itu nomornya salah ya nomor 8 nomor 90 kemudian capaian pembelajaran capaian pembelajaran 4 tuh nah untuk latihan soal di sesi 2 kali ini Bapak dan Ibu boleh mengklik link latihan soal untuk sesi 2 yang ada pada apa namanya yang ada pada deskripsi di video ini tuh baik Bapak Ibu mungkin cukup sekian dulu untuk sesi 2 apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan kita bisa berdiskusi setelah penyampaian materi ini atau Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan diskusi pada kolom komentar pada video ini cukup sekian untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih